Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam jatra, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Hai, kembali lagi di The Daily Trip Salam sehat selalu dan tetap semangat Oke teman-teman, di video kali ini kita akan motoran menuju ke Jalan Avandi atau Jalan Kejayan Kita start awal tadi dari perempatan Gondomanan Iya, betul sekali Oke teman-teman, sebelum video ini kita lanjutkan Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya Nggak lupa juga The Daily Trip mengucapin terima kasih buat yang sudah setia dengan channel The Daily Trip Semoga channel ini tetap bisa memberikan perjalanan secara virtual di Jogja dan sekitar Oke Iya, kita sekarang posisi berada di Jalan Mataram Dan ini kita mengarah ke arah utara, sah Oke, berarti ini arah Malioboro ya, sah Betul, nanti sampai di depan itu ada persimpangan Abu Bakar Ali Kalau ke kiri itu ke Malioboro Kita nanti karena akan menuju ke Jalan Avandi, kita berbelok ke kanan Oke, cuaca pada hari ini cukup cerah Jalanan juga lalu lintasnya lumayan lengang Iya Jadi enak nih buat motoran Iya, kita motoran santai ya ini sambil ngobrol-ngobrol mengenai kota Jogja Betul banget, dan teman-teman kebetulan banget tanggal 7 Juni kemarin Pemerintah kota Jogja sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-76 Woy, 76 tahun Iya, sudah lumayan lama ya Lama banget Dengan mengusung tema tatak tetap tutup, pemerintah kota Jogja ingin memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat ke depannya Woy, telak ini Oke Sebentar, ini mengenai semboyan Eh apa namanya Tema Tema dari ulang tahun Pemkot Jogja Tatak tetap tutup ini mungkin teman-teman ingin tahu Artinya sebenarnya ada enggak tatak tetap tutup ini Jadi teman-teman, untuk arti dari tatak sendiri itu Ini dari bahasa Jawa ya Yang diartikan mental yang bagus bekal untuk menghadapi tantangan Oke Untuk arti dari tatak sendiri itu maksudnya konsisten Ketika mendapat respon, kritik maupun halangan dari luar Itu agar tetap selalu teguh Wedeh Dan yang terakhir tutup Tutup itu mengandung arti telah sampai atau selesai Ketika mengerjakan sesuatu itu harus tuntas Ya gitu Aduh Welo ini Artinya satu persatu ya Mengenai tatak tetap tutup Iya itu dia filosofinya Dari tatak tetap tutup Nah itu tadi teman-teman Tema dari ulang tahun Kota Jogja Semoga bisa membuat teman-teman semua yang menonton video ini Ini untuk kedepannya ya Terinspirasi Iya Oke Iya ini sekarang kita perjalanan sudah Mau sampai di daerah Apa udah sampai? Oh udah sampai di daerah Kota Baru Nah ini di pojokan kiri nih Kalau sore itu jualan pukis Oh iya Pukis yang besar-besar Iya Dulu pernah diliput sama channel Youtube Hobi Makan Oh Itu pernah disitu Pukis yang besar-besar ya Oke kita sampai ini di bundaran Stadion Fridosono Betul Kita berbelok ke kiri Nah itu di ujung sudah nampak itu Ada SMA Negeri 3 Padmanaba Jogja Iya itu dia Mungkin ada teman-teman yang lulusan dari Padmanaba Ada kenangan apa teman-teman? Ini di sebelah kiri ini ya Kita ini ya SMA 3 Padmanaba Kita nanti sebentar lagi akan berbelok kiri Masuk ke jalan Suroto Nah itu di pojok sebelah kanan itu Ada kantor PT. Telkom Iya Regional Yogyakarta Betul sekali Ada info apa lagi Sa Tentang Yogyakarta Untuk supaya teman-teman juga tahu ini Iya Kali ini kita ngobrolin tentang Balai Kota ya Tentang Balai Kota Walaupun kita ini tidak lewat Tapi kita ngobrolin gimana sih Tentang Balai Kota Jogja ini Yang menjadi pusat pemerintahan kota Jogja Oke siap Supaya teman-teman juga jadi tahu ya Oke untuk Balai Kota sendiri Sebagai pusat pemerintahan Jogja Itu ternyata tiga kali berpindah Sa Oh gitu ya Jadi selama 76 tahun itu Tiga kali berpindah tempat Yang pertama itu ada di Sasono Hinggil Ada di Sasono Hinggil Oke alun-alun Sasono Hinggil Betul Tuh awalnya disana Dan kemudian tahun 1952 Balai Kota Jogja berpindah ke Dalam Ngabean Jalan Ahmad Dahlan Oh Dalam Ngabean Jalan Ahmad Dahlan Daerah ini Apa namanya Dekat rumah sakit PKU Muhammadiyah Betul Tahu gak itu Resto Bunokawan Cafe Oh oh Tahu Nah itu dulunya itu Balai Kota disini Oh jadi dulu Balai Kota Jogja itu ada disitu ya Itu yang kedua ya Kedua Setelah tadi yang pertama dari Sasono Hinggil Betul Terus tahun 1956 Balai Kota menempati gedung di sebelah barat Puro Pakualaman Yang sekarang menjadi Akper Noto Kusumo Oke Ini untuk yang ketiga ya saya Iya betul Dan pada tahun 1975 Balai Kota menempati gedung baru di Timohok Yang sekarang masih menjadi Balai Kota Atau pusat pemerintahan kota Yogyakarta Oh gitu Untuk yang keempat Yang di Timohok ini ya Iya Berpindahnya itu diprakarsai oleh Balai Kota pada saat itu Yaitu Bapak Sujono Aie Oh Terus Teman-teman Setahun kemudian pada tahun 1976 Dibangunlah Masjid Pangeran di Penogoro di dalam komplek Balai Kota Timohok Dimaksudkan sebagai pilar pendukung terwujudnya suasana kehidupan yang bersendikan Islam Pada saat ini Balai Kota terus berkembang Salah satunya adalah dibangunnya gedung kembar pada tahun 2011 Dan mal pelayanan publik pada tahun 2022 Gitu teman-teman Oke itu ya sejarah dari Balai Kota Jogja ya Dari pertama kantornya Nah dimana kemudian sampai yang sekarang itu di Timohok Betul Oke Kita ini sekarang motoran sudah sampai di Perempatan Sagan Nah ini di sebelah kiri itu Ada banyak sekali kiosk jual figura Yang legend itu ya Jadi mungkin teman-teman yang pernah tinggal di Jogja Pernah kuliah di Jogja Ataupun orang Jogja Tapi sekarang sedang merantau di luar daerah Semoga dengan video ini bisa mengobati rasa kangen Iya Dengan Jogja Bisa bernostalgia ya Betul Oke Iya kita sekarang berada di Jalan Kolumbu teman-teman Ini di sebelah kiri ini ada Gor UNY Nah kita sekarang mengarah ke arah timur Di daerah ini namanya Samirono Baru ya Iya Yang dulu terkenal itu ada Sate Kambing Samirono ya Wah ini tadi sudah terlewat kanan jalan tadi ya Iya Sate Kambing Samirono Oke kita sampai di Perempatan Samirono Kita masih tetap jalan terus Menuju ke arah timur Nah ini di sebelah kiri ini Kanan kiri sebenarnya ini jual kacamata ini daerah sini Di belakangnya itu ada lapangan milik Universitas Gajah Mati Jadi kawasan UGM sama UNY itu ini berdekatan Jadinya tadi ada yang guru UNY kemudian ada yang punya UGM Kemudian ini tadi ada masuk ke kampus Universitas Negeri Yogyakarta Nah kita sudah berbelok ke kiri kita sekarang sudah masuk di Jalan Afandi atau Jalan Kejayan Di sebelah kanan ini ada Prime Plaza Hotel Kemudian itu ada persimpangan di kanan jalan itu Itu adalah Jalan Moses Gatot Kaca Yang banyak jual HP HP itu Betul sekali Itu juga masuk ke situ ada dua kampus ya Universitas Sanata Dharma dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang di daerah Merican Karena Universitas Atma Jaya ada yang di daerah Babar Sari Ini di sebelah kiri ada SM Agama Sera Gajah Mada Betul Kita masih lurus menuju ke arah utara sekarang Ini mengarah ke utara Mengarah ke utara Kalau lurus terus itu ke Jalan Condong Catur Iya betul Perempatan Ring Road Condong Catur Iya Ini di sisi kanan kiri Itu juga banyak sekali jual handphone Jadi sepanjang kejayaan dan proses gatot kaca tadi Itu banyak sekali orang jual handphone Jadi termasuk di jalan kejayaan ini adalah Salah satu dari pusat perekonomian di Sleman Karena kejayaan itu jalan apadi masuknya Sleman Maksudnya condong catur kecamatannya ya Betul Kita masih jalan lurus mengarah ke utara Ini kalau belok ke kiri itu masuk ke boulevard UGM Kemudian disini juga banyak sekali perkantoran Perbankan juga banyak sekali kantor perbankan Jadi memang itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan Di jalan kejayaan ini termasuknya adalah Salah satu dari pusat perekonomian di Sleman Oke ada yang perlu disampaikan lagi nih saya Untuk informasi teman-teman atau mungkin untuk kota Jogja Ya untuk memperingati hari ulang tahun ini Kita mengucapkan semoga pemerintah kota Jogja Terus bisa dengan baik memberikan pelayanan kepada masyarakat Jogjakarta Pokoknya dirgahayu pemerintah kota Jogjakarta Oke happy birthday Buat kota Jogja yang ke 76 Tetap jaya dan terus berkembang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Oke teman-teman cukup sekian video kita kali ini Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Dan terima kasih untuk Subscribe yang tetap setia dengan channel The Daily Trip Tetap semangat Sehat selalu The Daily Trip pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!